Ya, kembali lagi bersama kami di Berita TVMU Pemirsa, Universitas Ahmad Dahlan gelar wisuda diploma sarjana dan magister secara blended yang diikuti oleh 1.112 para calon wisudawan Universitas Ahmad Dahlan. 774 wisudawan mengikuti wisuda secara luring dan 338 wisudawan mengikuti wisuda secara daring. Wisuda Diploma Sarjana dan Magister Universitas Ahmad Dahlan digelar secara luring dan daring yang diikuti oleh 1.112 calon wisudawan dan wisudawati, diantaranya 1.044 dari wisudawan program sarjana, 66 wisudawan program sarjana magister, dan 2 dari wisudawan program diploma. Acara wisuda secara luring diikuti oleh 774 wisudawan dan secara daring diikuti oleh 338 wisudawan. Universitas Ahmad Dahlan mewisudakan mahasiswa yang berpredikat kumlaut sebanyak 704 wisudawan dan 1 orang mahasiswa asing dari India lulus dengan predikat kumlaut dari program studi magister manajemen. Wisuda yang dilaksanakan secara luring di Ampitarium Universitas Ahmad Dahlan ini, dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker dan face shield, menjaga jarak, serta para wisudawan wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19. Untuk wisuda yang dilaksanakan secara daring dapat diikuti melalui platform Zoom dan Youtube. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Muklas menyampaikan bahwa wisuda merupakan starting point dalam pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dinamika masyarakat yang terus berkembang perlu memiliki sikap adaptif dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Wisuda merupakan starting point atau titik awal saudara di dalam pengabdian saudara kepada masyarakat melalui penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah diperoleh dari UAD. Dan dinamika masyarakat yang terus berkembang perlu dihadapi dengan kemampuan adaptasi yang baik dengan menambah pada diri saudara berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri saat ini. Sebagai lulusan UAD yang telah dibekali dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan khususnya nilai-nilai keislaman, tentu kami berharap saudara dapat menjadi contoh tauladan bagi lingkungan di mana saudara nantinya berkiprah. Selanjutnya, Muklas berharap lulusan UAD dapat menjadi contoh tauladan bagi lingkungan di manapun berada. Elmariana Salsabilah Azani memberitakan dari Yogyakarta. Terima kasih.